Intro Yo what's up Lin Squad Kembali lagi di channel Rudy Weep Di video Draw Story kali ini Aku akan bercerita tentang monster Trapper Henderson lagi Yaitu Cartoon Worm Tapi sebelum aku mulai ceritanya Buat kalian yang belum subscribe di channel ini Kalian bisa langsung tekan tombol subscribe nya sekarang juga Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap kali aku mengupload video-video baru Nah kalau udah kita bisa mulai ceritanya Cacing merupakan makhluk yang hidup di bawah tanah Dan umumnya memiliki ukuran tubuh yang sangat kecil Banyak orang yang jijik, geli, atau takut saat melihat maupun memegang cacing Hal itu disebabkan bentuk cacing yang hanya bulat memanjang Tanpa memiliki tangan, kaki, wajah, ataupun sisi Cacing yang ukurannya kecil saja membuat banyak orang Yang merasa takut atau geli Namun apa jadinya kalau ada cacing yang ukurannya raksasa Bahkan bisa memakan manusia Nah monster cacing ini bernama Cartoon Worm Kartoon Cacing digambarkan dengan tubuh berwarna hitam Dan memiliki mata yang besar seperti karakter kartun Walaupun terlihat imut dan tidak berbahaya Namun jangan sekali-kali kalian mendekati cacing yang satu ini Karena dibalik wajah imutnya Dia adalah monster pemakan daging Dan tidak pandang bulu dalam mencari mangsa Baik itu hewan ataupun manusia Semuanya akan dia makan Untuk cerita salusul Cartoon Worm ini sebenarnya cukup unik Karena Cartoon Worm merupakan makhluk ciptaan dari manusia Lebih tepatnya para ilmuwan gila yang terobsesi dengan para monster Jadi mereka ingin menciptakan monster raksasa Namun monster itu dapat mereka kendalikan Sehingga nantinya monster itu dapat dipelihara Dan melindungi manusia dari para monster jahat Mereka kemudian mengambil sel dari dua monster yang sangat kuat Yaitu Cartoon Cat dan juga Bridge Worm Dengan dua monster itu mereka menciptakan suatu monster pergabungan Yang diharapkan memiliki kepribadian baik Dan bisa melindungi manusia Nah singkat cerita setelah bertahun-tahun mencoba Akhirnya mereka berhasil melahirkan cacing hitam Yang diberi nama Cartoon Worm Seperti yang terlihat Cacing ini mirip seperti Bridge Worm Yang memiliki dua tangan Namun terlihat ada unsur Cartoon Cat juga Sehingga memiliki kekuatan seperti monster kartun yang lain Saat masih kecil Bridge Worm memang terlihat sangat imut Dan tampak tidak berbahaya sama sekali Namun lima bulan setelahnya Dia menjadi monster raksasa yang sangat menakutkan Jadi setiap hari Cartoon Worm diberi makan daging ayam Kambing dan hewan-hewan yang ukurannya tidak begitu besar Namun entah mengapa pertumbuhan Cartoon Worm ini sangat cepat sekali Dalam beberapa bulan saja Dia sudah bisa memangsa sapi atau domba Yang berarti dia juga sudah bisa memangsa manusia dewasa Nah alih-alih menciptakan monster yang baik Para ilmuwan pun dibuat kecewa dengan perkembangan Cartoon Worm Karena saat rasa laparnya tidak terpenuhi Dia mulai menyerang para ilmuwan di laboratorium tersebut Hingga memakan mereka semua tanpa tersisa Dan setelah itu Cartoon Worm menghilang entah kemana Namun yang pasti dimanapun dia berada Akan ada banyak manusia yang menjadi mangsanya Karena napsu makannya yang sangat tinggi tersebut Penampakan pertama Cartoon Worm terjadi pada tahun 2000-an awal Sebelumnya sudah banyak laporan orang hilang di wilayah pedesaan itu Namun para polisi masih belum mengetahui Siapa pelaku dari penculikan tersebut Apakah mereka diculik oleh orang jahat Atau mereka disembunyikan oleh hantu Karena pada masa itu masih banyak orang yang percaya Dengan cerita tahayul Terlebih di daerah pedesaan seperti itu Namun pada akhirnya semua misteri itu terjawab Setelah ada insiden pengendara mobil Yang diserang oleh Cartoon Worm Jadi ceritanya ada sepasang kekasih bersama dengan dua anaknya Yang sedang melintasi jalanan di pinggir hutan Namun tiba-tiba dari sebelah kanan pinggir jalan Muncul cacing berukuran raksasa Yang menghantam bagian depan mobil Hingga membuat mobil mereka tersungkur Dan jatuh ke dalam curang Setelah korban dilaporkan hilang Para polisi pun langsung melakukan penyelidikan Dan memeriksa hutan yang ada di pinggir jalan Dan terkejutnya mereka saat menemukan sebuah mobil Yang diduga adalah mobil milik korban Mobil itu terlihat sudah hancur dengan kaca depan yang pecah Seperti menabrak sesuatu yang sangat keras Hingga akhirnya mobil itu masuk jurang Namun disini ada sesuatu yang aneh Kalau itu hanyalah sebuah kecelakaan biasa Pasti korbannya masih ada di dalam mobil Namun setelah diperiksa tidak ada seorang pun di dalam mobil itu Sehingga mereka yakin Kalau mobil itu diserang oleh makhluk misterius Dan kemudian memakan semua orang yang ada di dalamnya Teori itu semakin diperkuat ketika salah satu polisi Menemukan potongan tangan manusia Yang potongan tangannya terlihat seperti diakibatkan oleh gigi taring monster yang sangat tajam Dan kini yang menjadi pertanyaan Makhluk seperti apa yang bisa menghantam mobil Tentunya ukuran monster itu sangatlah besar Setelah kejadian itu para polisi pun mulai menghimbau warga Agar lebih berhati-hati karena ada monster yang berkeliaran di daerah pedesaan mereka Terutama kepada para peternak Karena selain hewan ternaknya menjadi incaran utama dari monster itu Lokasi peternaknya pun juga berada tepat di sebelah hutan Dan cukup jauh dari keramaian Dari kabar yang beredar monster tersebut sudah memakan banyak sekali korban jiwa Baik itu hewan maupun manusia Bahkan ada 4 orang peternak dan 2 orang polisi Yang dikabarkan menghilang secara misterius beberapa waktu yang lalu Yang mana mereka menduga Kalau pelakunya tidak lain adalah si monster Nah disini saya akan menceritakan salah satu peternak muda yang bernama Rian Yang masih berusia 25 tahun Dia memiliki 40 sapi, 30 domba, 100 ayam, dan 60 babi Bersama dengan temannya yaitu Angga Mereka berdua mengurus peternakan itu bersama-sama Singkat cerita pada suatu malam sekitar pukul 11 malam Rian yang pada saat itu sedang berada di rumahnya Tiba-tiba memiliki pirasat buruk tentang peternakannya Nah karena terus kepikiran Rian pun memutuskan untuk pergi sendirian ke peternakan itu Untuk memeriksa apa yang sedang terjadi di sana Dan ternyata pirasat buruknya itu terbukti benar Sesampainya di peternakan Rian dikejutkan dengan kondisi kandang yang sudah hancur berantakan Hampir semua hewan ternaknya mati dan menghilang Seperti baru saja diserang oleh monster Seluruh tanah dipenuhi darah Dan terlihat ada lubang besar di dinding yang berbentuk lingkaran Sepertinya rumor tentang monster itu benar Itu adalah monster cacing yang telah merenggut banyak nyawa di pedesaan Dan sekarang peternakan Rian yang menjadi korban Meskipun sudah tahu kalau pelakunya adalah monster raksasa itu Namun Rian tetap berencana untuk balas dendam Atas kerugian yang telah menimpa peternakannya Keesokan harinya ketika pukul 9 malam Rian bersama dengan Angga masuk ke dalam hutan belakang peternakan Untuk memburu kartun cacing bersama-sama Pada saat itu Rian membawa sebuah senapan laras panjang Sedangkan Angga membawa kapak yang sering dia gunakan untuk memotong kayu Mereka berdua sangat kesal dengan monster tersebut Sehingga mereka sudah tidak memikirkan keselamatan nyawa mereka Yang penting mereka bisa menghabisi monster itu Nah dengan mengikuti jejak monster itu Rian dan Angga pun terus berjalan memasuki hutan Sejauh kurang lebih 3 km Mereka melihat dengan jelas kondisi hutan yang berantakan Karena dilalui oleh monster cacing tersebut Dan dengan terciumnya bau amis Mereka percaya kalau kartun cacing berada tidak jauh dari sana Rencananya mereka ingin menemukan sarangnya terlebih dahulu Dan kemudian membunuh monster itu ketika dia sedang lengah Namun tanpa mereka ketahui Monster cacing itu sudah mengintai mereka dari balik kegelapan Kartun worm sebenarnya bukanlah monster yang cerdas Pikirannya hanyalah tentang makan dan makan Seperti hewan buah selainnya Dia hanya menyerang mangsanya ketika sedang kelaparan saja Dia juga tidak pernah menyerang makhluk lain Kalau tidak merasa terancam Jadi kalau dia sudah kenyang Dia tidak akan menyakiti siapapun Namun saat dia lapar Dia akan memakan siapa saja yang ada di hadapannya Nah kembali ke cerita Rian dan Angga tadi Setelah menelusuri hutan cukup lama Mereka akhirnya menemukan sebuah gua besar Yang tersembunyi di balik pepohonan Melihat itu mereka berdua pun langsung memeriksa gua tersebut Rian dan Angga sangat yakin Kalau gua itu adalah sarang dari kartun cacing raksasa Yang telah memakan hewan ternak mereka Hal tersebut semakin jelas Saat mereka menemukan lendir cacing di depan gua tersebut Yang baunya sama persis Seperti yang ditemukan di sepanjang hutan Setelah memasuki gua itu Mereka cukup terkejut Karena lubangnya sangat besar dan luas Dan terdapat beberapa cabang lubang ke arah yang berbeda Meskipun itu adalah gua yang terbentuk secara alami Namun kartun cacing membuatnya lebih dalam lagi Dengan menggalinya menggunakan kedua tangannya Jadi meskipun tinggal di dalam gua Kartun cacing tetap menggali lubang ke bawah tanah Karena pada dasarnya cacing adalah makhluk yang hidup di bawah tanah Dan belum sempat mereka memasuki lubang tersebut Mereka berdua dikejutkan dengan penemuan tengkorak manusia Yang jumlahnya lebih dari 30 orang Bahkan mereka menemukan beberapa potongan tubuh manusia Yang tidak dimakan keseluruhannya Mayat itu terlihat membusuk Dan memiliki aroma yang sangat tidak sedap Menurut dugaan saya kartun cacing ini hanya memakan daging saja Sedangkan tulang belulangnya akan dia muntahkan kembali Sepertinya Rian dan Angga telah melakukan kesalahan besar Karena masuk ke dalam sarang kartun cacing Karena walaupun tidak lapar Kartun cacing akan tetap memakan siapa saja yang mengetahui lokasi sarangnya Beberapa saat kemudian Dari luar gua Rian mendengar suara yang menggema Dan ternyata itu adalah kartun cacing Rian langsung menembaknya menggunakan senapan Namun ternyata serangannya tidak mempan sama sekali Sama seperti karet tubuhnya dapat memantulkan tembakan Rian Dan alhasil Rian pun berhasil ditangkap menggunakan tangannya yang panjang Kemudian tinggal Angga yang tersisa Tidak ingin meninggalkan temannya Angga langsung menebas tangan kartun cacing Menggunakan kapak yang dia pegang Namun tangannya yang terputus bisa tumbuh lagi Karena regenerasi cacing yang sangat cepat Dan mereka berdua berakhir menjadi santapan dari kartun worm atau kartun cacing Nah itulah tadi cerita tentang kartun worm atau kartun cacing Yang diciptakan oleh Trevor Henderson Dan perlu saya tegaskan kepada kalian semua Bahwa cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi Yang berarti tidak ada di dunia nyata Namun seperti biasa percaya atau tidak Itu tergantung pada diri kalian masing-masing Karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata Dan untuk menambah wawasan kita semua Tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia Anyway guys kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini Semoga kalian suka dan juga terhibur Dan jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk terus support channel ini Kalau kalian yang request untuk cerita Draw Story selanjutnya Kalian bisa saja tulis di kolom komentar And ya thanks for watching guys Till next time Stay cool Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax